Seorang pengunjung dengan sengaja melempar benda ke arah harimau yang sedang terdiam Bahkan dia melemparnya lagi yang membuat harimau itu terlihat sangat marah Seorang wanita lantas menegur pria itu untuk jangan mengganggu hewan Namun pria ini beralasan bahwa keponakannya ingin mengambil foto harimau itu dengan hasil yang bagus Ketika dia berada di toilet, dia mendengar suara keributan dan melihat orang-orang melarikan diri Ternyata harimau itu berhasil keluar dari kandangnya untuk memburu pria yang telah mengganggunya Sambil meminta bantuan pria itu pun segera melarikan diri Namun si harimau terus mengejarnya hingga pria itu berhasil menaiki pagar dan berada di kandang hewan lain Tanpa ia juga ternyata harimau itu bisa menaiki pagar itu dan si pria pun segera bersembunyi darinya Tim penyelamat pun datang ke lokasi dan mengetahui ternyata pria itu adalah seorang dokter yang senang mengumpulkan kepala hewan untuk menjadi koleksinya Ketika pria ini memberitahu posisinya tiba-tiba dari arah belakang harimau itu sudah bersiap akan menerkamnya Hingga pada akhirnya tim penyelamat tiba di tempat pria itu dan melihat seekor harimau sedang memakan hasil buruannya Terima kasih telah menonton!